Jadi, yang membuat gue tidak nyaman di Indonesia adalah mindset orang Indonesia yang sangat tertutup. Mereka itu kayak ngata-ngatain gue, bilang katanya, dasar lu Cina, balik aja sana lu ke kampung. Tu-wa-ga-pat. Anda sedang mendengarkah? The Bernhardt, para show. Lu kan bilang, karena gue gak mau ke Indonesia. Maksudnya tinggal di Indonesia lagi ya. Nah, apalagi kan sekarang calon suami lu gitu kan. Masih calon ya teman-teman? Untung dia gak ngerti bahasa Indonesia. Nah, itu kan bukan orang Indonesia juga. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan nih. Karena gue harus kasih tau perspektifnya. Takutnya orang mikir kayak, oh, suami orang Indonesia juga. Tapi kayaknya gak banget gitu sebenarnya Indonesia. Gak gitu. Bukan karena itu. Cuman menurut lu, kenapa nih lu istilahnya pengen tindah ke warga negaraan? Lu pengen, apa namanya, gak mau. Ya, terus gue pramugari di Indonesia juga. Kan kalau dari masalah gaji kan bisa aja dapet segitu. Apa sih yang ngebuat lu, ya gue gak mau stay di Indonesia. Ini kalau gue jawabnya jujur agak kontroversial ya, Brenna. Bisa-bisa ntar channel lu di down. Oh, gak apa-apa. Karena gue sering membuatnya kontroversial. Tapi tetap mendidih. Pertimbangan terbesarnya adalah orang-orangnya. Orang-orangnya? Orang, ya. Jadi, yang membuat gue tidak nyaman di Indonesia adalah mindset orang Indonesia yang sangat tertutup. Mindsetnya ya berarti yang jadi masalah. Dan, apa-apa itu selalu disakut-akutkan dengan Sarah. Kalau di Indonesia. Itu yang menurut gue agak disayangkan. Dan gue gak bisa connect sama orang-orang sama yang kayak gitu. Emang lu punya pengalaman apa dengan segala macam dikaitkan dengan Sarah itu kayak gimana? Apa ya? Sebenarnya dari kecil kan gue sering dibully ya. Tapi yang ngebully gue itu etnis tertentu. Dibully apa? Dibully gimana? Dibully apa aja. Dibully kayak hal-hal simpel itu gue sering buat dibully. Misalkan kayak gue, gue itu masuk Chinese Indonesian. Dulu bahasa Indonesia gue itu sangat tidak bagus. Dan gue itu mesti adalah private tutor buat belajar bahasa Indonesia. Terus ketika... Ini nyebut langsung aja, ntar lu sensor lah ya. Ketika orang Indonesia-Indonesia yang kebanyakan lahir dan besar di Jakarta. Kayak gue lah ya. Kayak gue lah ya. Ben Hart gitu ya. Ya mungkin kayak Ben Hart gitu lah orangnya. Mereka itu kayak ngata-ngatain gue. Dibully bilang katanya, dasar lu Cina, balik aja sana lu ke kampung. Misalkan kayak gitu. Itu hal paling simpel, tapi hal yang paling sering terjadi di Jakarta. Dari kecil lu udah gituin ya? Dari SD, Ben. Lu bayangin SD, gue tuh ngambil private tutor cuma buat ngomong bahasa Indonesia. Karena di rumah itu, gue sama nyokap gue ngomong pake bahasa kek. Oh bukan Mandarin ya? Bukan. Gue tuh ada, kan gue Pontianaka, jadi gue tuh ada dialectnya sendiri. Gue ngomong bokap gue ngomong pake bahasa Inggris. Gue ngomong pake Indonesia, pake Inggris. Jadi kayak campur-campur gitu loh di keluarga gue. Terus, ketika bahasa Indonesia gue gak baik, di sekolah, yang dikatanya, mereka tuh manggil gue Cina. Mereka gak manggil gue Esther atau Eta? Enggak, Ben. Mereka tuh manggil gue Cina. Padahal di sekolah gue dulu, banyak banget orang Cina. Kenapa lu doangnya dipanggil? Karena gue yang paling gak bisa masuk Indonesia, Ben. Oh, yang lain bisa. Yang lain bisa. Itu satu hal. Dua hal. Tapi betul-betul, sekolah lu sekolah apa? Sekolah negeri, sekolah umum, apa gimana? Sekolah umum? Sekolah katolik lagi. Sekolah katolik loh? Maksud gue kan, kalau misalnya sekolah negeri, mungkin ya orang Cina-nya, orang Cina-Indonesiannya gak begitu banyak gitu kan. Mungkin. Jadi lu bayangin ya, kalau aduh, ini tuh hal-hal yang, apa ya, menurut gue tuh gak seharusnya terjadi. Ini terjadi, dan itu bukan cuma sama gue doang sebenarnya. Gue tau beberapa kakak kelas, adek kelas gue juga yang kayak gini. Kita malah jadinya geng, karena kita yang dibuli bareng. Terus, ini, Ben. Waktu SMA, gue tuh pernah sekolah di Jogja. Ini sekolah khusus cewek. Oke. Oke, khusus cewek. Gue tuh deket sama satu senior gue, karena gue anak cheers, dia anak basket, dan kita tuh kemana-mana selalu bareng. Kebetulan kita tuh jurusan, terus kayak, ya sering main bareng gitu loh. Gue dituduh lesbi. Karena sering main bareng sama cewek. Ya orang satu sekolah cewek semua. Kenapa gue ada tuduh lesbi? Aku tuh gak paham gitu loh. Oke, oke. Tapi kan sekarang sudah dibuktikan, ingin menikah dengan seorang laki-laki. Cuma, hal-hal yang kayak gini tuh bikin gue agak trauma sama orang Indo. Kayak komen dikit, dibilangnya sosokan Inggris. Misalkan gue komen pakai bahasa Inggris gitu, diberangkan sosokan Inggris. Terus misalkan gue ngajarin temen. Ini gue pernah jadi private tutor. Gue ngajarin temen gue bahasa Inggris. Terus, orang yang gue tuturin ini, dia bilang, ih belagu banget lu menteng-menteng bahasa Inggris. Kan lu yang hire gue. Marah gak sih lu? Kayak mindsetnya itu tuh agak mentok gitu loh, Ben. Agak gak jalan. Aduh, 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 aduh. Iya, iya, iya. Kayak misalnya nih, gue beli ayam goreng nih. Sok banget tuh bisa masak ayam pakai minyak gitu kan. Kan lu yang beli di gue. Jadi lu tuh, lu mengerti kan berapa, berapa gak masuk akalnya orang-orang ini gitu loh. Oke, oke. Terus kayak misalkan, apakah di luar negeri gak seperti itu? Terutama kan lu pengen di luar negara, 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 di Singapura gak begitu. Karena kan balik lagi, lu kan dapet traumanya di sini. Tapi kan di Singapura kan lu disana udah gede, udah kerja gitu kan. Baru lu ke sana. Oke. Gue bayanginnya sama Singapura aja ya. Gak usah bayangin sama negara-negara lain. Iya, gak usah Singapura ya. Karena kan spesifik lu mau ke sana. Di Singapura, ada orang rasis. Tapi populasinya tidak sebanyak orang di Indonesia. Dan ketika orang rasis di Singapura, itu bisa diedukasi. dikasih tahu, mereka masih mau dengar. Mereka masih mau belajar. Mereka masih bisa mau introveksi diri. Apakah mereka yang salah, apakah orang lain yang salah. Mereka masih mau menerima ilmu dari orang lain. Di Indonesia, lu mengedukasi mereka, makin dibully lu nya, makin dihujat, dicaci-paki, ben. Astagfirullah, makin makan hati. Kalau di sini. Tapi gini, tak. Sorry, tak. Ibalik lagi, edukasi memang ya. Menurut gue, makanya edukasi itu sangat penting ya, untuk siapapun gitu ya. Dan menurut gue, memang ada suatu ketidakadilan dalam edukasi. Gak cuma di Indonesia, tapi di banyak negara gitu ya. Tapi salah satunya Indonesia gitu ya. Dimana kayak, ya kita menurut gue, rumayan beruntung lah. Dimana maksud gue beruntung adalah, kita sekolah bisa, kuliah bisa, gitu kan beruntung kan. Maksud gue, banyak orang yang belum sekolah, belum bisa itu, dan rate orang yang gak sekolah itu, jauh lebih banyak gitu. Nah, tapi gini, ada sebuah bukti nyata, dari sebuah acara ini, dimana lu sama gue tuh, bisa berteman ya gak sih? Kita udah berteman nih, sampai 6 tahun ya berarti ya. Kita kenal 6 tahun kan. Masih slow aja, gak pernah punya masalah apapun gitu kan. Iya, iya. Dan gue yakin, kalau gue ngomong lu Cina pun, emang lu Cina gitu kan, Cina Indonesia gitu kan. Lu ngomong gue orang Indonesia, gue juga orang Indonesia gitu kan. Cuman mungkin, kalau misalnya lu dipanggil Cina kan beda, sama manggil Esther gitu kan. Karena nama lu bukan Cina, nama lu Esther ya kan. Nah, so, maksud gue gini loh, lu balik lagi nih, kita aja bisa berteman gitu. Dan lu punya temen yang kayak gue, lu punya temen-temen yang lain, yang mungkin, yang tadinya kayak, prospek ini kayak bakal ngatain lu kayak, dulu gitu kan. Iya kan? Bener-bener. Itu kan berarti kan terbukti tak. Maksud gue, tidak semua orang seperti itu, mungkin orang-orang yang, mungkin tidak berpendidikan, atau kurang berpendidikan, itu yang seperti itu. Apakah itu tidak mengubah perspektif lu, terhadap kayak, gak semua orang Indonesia kayak gitu kok gitu? Sebenernya gue gak pernah berpikir, kalau orang Indo, emang semuanya kayak gitu. Enggak Ben. Bukti nyatanya adalah, mantan gue juga orang Indo. Maksudnya gue pernah mencoba, menjalin hubungan dengan orang Indo. Benar kan? Anda tahu siapa? Sayangnya gue tahu mantannya kan? Iya, iya, iya. Jangan disebut namanya. Iya, iya. Enggak, enggak. Maksud gue, gue masih berteman sama temen-temen gue yang orang Indo, tapi memang gue sangat kolektif, untuk masukin orang-orang dalam lingkaran gue. Ketika orang itu terlalu close-minded, gak bisa diajak untuk yang lebih relax gitu, that's it. Gue gak akan memperpanjang urusan sama mereka. Tapi ketika gue masih kayak ngobrol, masih yang kayak, gue masih worry tentang mereka, masih tentang kayak, ngingetin lu jangan lupa pakai masker kalau keluar gitu-gitu, that means that I'm really respected kind of person, like their mindset. Kayak misalkan, kenapa gue masih berteman sama lo, Ben? Ya, lo orangnya masih open-minded kalau menurut gue. Walaupun lo sangat kontroversial, tapi ya, lo masih oke gitu loh. Lo salah satu temen yang gue punya ya, yang masih mau untuk tahu kenapa gitu loh. Pertanyaan why-nya itu lo masih jalan, sedangkan orang lain tuh langsung ngejudge. Mereka tuh gak perlu tahu apa alasan-nya, gak perlu, gak perlu tahu kenapa lo bisa kayak begitu. Enggak, mereka tuh langsung kayak, oke, ini hasilnya. Padahal, lo gak pernah belajar gitu loh. Oke. Dan satu hal lagi yang bikin gue mantep banget, buat pindah ke Singapura adalah, disini jauh lebih bersih. Karena di Indo gue sakit-sakitannya. Kenapa lo di Indo sakit-sakitan? Kayaknya kulit gue mah kepal soalnya. Gue ada sinus. Ada sinus. Lo ada sinus. Oke, oke. Dan banyak bumbu yang jadi masalah ya? Ya, ya, ya. Ya. Lo tahu kan dulu, kalau gue keluar kemana-mana pakai masker. Sebelum corona, sebelum koronce, gue udah pakai maskeran. Di sini mana gue pakai masker? Ya, corona doang sih. Iya, corona. Corona emang apa? Corona. Iya, iya, iya. Lo pakai masker karena corona kan ya, balik lagi. Oke, oke, oke. Nah, tapi ya itu sih, tak balik lagi sih, kalau menurut gue, tapi ada gak satu nih ya, yang karena ini masih berdiskusi tentang lo gak mau jadi warga negara Indonesia dan banyak gitu ya, yang pengen pindah warga negara itu banyak gitu ya. Gak lo doang. Ini gue tekenin biar, ini gue melindungi teman gue nih. Maksudnya, gue memberikan perspektif lain juga kepada yang nonton. Maksud gue, mereka mau pindah tuh alasannya banyak gitu loh. Indonesia gak ada sih, Indonesia kurang mindset-nya, Indonesia gak menghargai gue, Indonesia gak apa, blablabla. Nah, tapi nih balik lagi, lo kan dari kecil. Gue mau pengen dua-dua arah nih, dua-dua sisi gitu. Sorry, dua sisi yang gue cover. Lo mau pindah warga negara, tapi lo tahu nih dari lo kecil sampai lo gede di Indonesia. Dan lo pasti sudah selektif juga dengan teman-teman, jadi menurut gue lo tahu lah mana teman yang baik, mana yang enggak gitu kan. Nah, ada gak sih sense lo untuk kayak, gue bisa kok jadi, istilahnya gue mau jadi warga negara Indonesia aja, tapi apa yang bisa membuat sense lo kayak kesana gitu. Dan menurut lo, gimana sih kayak, ada gak sih kayak lo pengen kayak ngembangin Indonesia atau apa gitu, ada gak sih? Maksudnya kayak, apa yang menahan gue untuk balik ke Indonesia gitu? Apa yang menahan lo, apa yang bisa menahan lo untuk tetap jadi warga negara Indonesia aja, enggak pursue atau enggak menuju ke pindah negara lain gitu. apa ya, kayaknya ada dua hal sih. Pertama, kalau nyokap gue minta, tapi sejauh ini nyokap gue mendukung kalau gue pindah, jadi kayak yaudah. Kalau misalkan nyokap gue bilang kayak, kan lo tahu sendiri, nyokap gue sendiri ya, jadi kayak kalau misalkan nyokap gue bilang, kamu balik Indo dong temenin mama gitu. Ya, mungkin gue bakal balik Indo. Maksudnya itu bakal jadi pertimbangan paling besar. Kedua, ini yang di Indo ada, tapi di Singapura gak ada. Ini positifnya Indo ya. Orang Indo tuh sangat-sangat ramah. Terutama ketika gue udah ketemu sama nationality yang lain. Oke. Orang Indo tuh sejauh ini yang paling ramah pernah gue temuin. Orang yang paling cepat buat ngebantuin orang lain kalau ada yang butuh. Iya, betul. Nah, kalau misalkan gue di Singapura, kan misalkan di sini gue sangat kesepian nih misalkan. Terus kayak gue kangen Indo banget banget sampai temen-temen gue bilang kayak, iya dong balik-balik gitu segala macem. Terus kayak mungkin setelah gue balik, terus kayak dapet kerja di sana, nyaman lagi di Indo, mungkin gue bakal balik gitu. Sejauh ini gak ada sih kesempatan itu. Belum, tak. Jangan bilang gak ada, tak. Belum, tak. Lagian kalaupun misalkan gue pindah Singapura. Sangat disayangkan kalau ada salah satu warga negara Indonesia yang juga Excel future leader, gitu kan. Itu pindah ke warga negara gitu. Aduh. Tapi balik lagi ya Bang ya, kalau misalkan di Indo kenapa-kenapa, gue tuh takut. Misalkan di Indo ada wabah apa, gue takut gitu. Maksudnya kayak gue tuh langsung kepikiran keluarga gue, nyokap gue, temen-temen gue, gue tuh langsung kepikirannya gitu. Tapi kalau di Singapura misalkan ada wabah apa, gue cuma kayak, oh yaudah gitu. Jadi sebenarnya hati gue tuh masih mengarah ke Indo. gue tuh masih sayang banget sama Indo. Tapi, logically thinking, gue tuh langsung mikir kayak Singapura itu better gitu. Iya. Jadi, ya. Oke. Bener sih. Tapi mungkin gue mau ngasih satu perspektif nih buat Tota. Karena menurut gue, Singapura, karena gue juga pernah tinggal di Jerman kan, itu enak banget sih. Jujur aja sih. Lo tinggal kerja, gaji oke banget, lo gak usah mikirin BPJS, lo gak perlu mikirin jam sosek yang gimana gitu kan. Sistem udah enak, sekali bayar semua public transport bisa dipakai gitu. Gak usah lo harus setiap ini ada demo lah, ada yang gimana. Walaupun di sana juga ada demo ya. Tapi maksud gue, kehidupannya enak banget kecuali pas winter. orang kalau di film kan kelihatannya mau main salju, lempar-lemparan gitu. Padahal gak bisa. Padahal gak bisa. Mau keluar aja udah kaku. Keluar aja udah maus. Iya. Main salju dari mana? Gak ada lempar-lemparan salju, terus ada Santa Claus dateng gitu. Gak ada. Ya turun dari ceropong gitu ya. Iya. Nah, tapi ya balik lagi sih. Kalau gue sendiri, mungkin kenapa gue masih mau di sini, karena balik lagi sih, gue gak rasa gue beruntung. Gue beruntung dan ada sesuatu yang mungkin gue bisa berikan kepada orang lain gitu, yang gue bisa berkontribusi juga di sini. Ya mungkin kan ada dua orang yang berpikiran, ada orang yang berpikiran globalis sama pikirannya nasionalis ya gak sih? Mungkin gue bisa bilang, gue salah satu orang yang nasionalis gitu. Oh, bisa. Karena ya memang maksud gue dengan banyaknya opportunity, gue bakal tetap milih Indonesia gitu. Cuma kan maksud gue, itu kan balik lagi. Itu kan di hati ya. Sama kayak lu kan di hati kan. Tapi terkadang logik kita kalau misalnya saat ini bagusnya apa ya gimana. Apalagi kadang kan kalau misalnya udah logik lu masuk ke hati sampai nyakitin hati lu kan udah susah. Iya, benar. Tapi tenang aja ya, kalaupun misalnya gue jadi Singaporean atau jadi Indonesian, gue bakal tetap dua-duanya oke. Maksudnya kayak kalau misalkan di Indok kenapa-kenapa ya gue masih tetap bakal bantu. Kalau gue bisa. Kalau misalkan di Singapura kenapa-kenapa ya gue bakal tetap di sini gitu loh. Gak bakal lari. Jadi yang mungkin emang emang milihnya bisa dua-duanya gitu loh. Bisa aja gue jadi kayak VR di sini tapi paspor gue masih Indok bisa jadi. Who knows, right? Yes, yes. Ya, it's possible gitu. Itu mungkin aja. Aduh, berat ngomongannya dong. Anak XL, anak XL. Gak pernah bisa ngomong santai. Gak, tapi menurut gue memang ya ya XL Fitcher Leaders kan mempertemukan kita ya. Oke. Itu penting loh guys. Lo kalau misalnya mau daftar apa, apa? Bisa langsung kayak XL Fitcher Leaders. Iya, lagi buka pendaftaran untuk biar segi lang. Jangan lupa daftar. Ini bukan promonya XL. Gue tidak disponsori oleh XL. Tapi kebetulan ketemunya di XL. Kebetulan ketemunya di XL. Iya. Kenapa, tak? Tadi gue mau ngomong. Lo ingat gak sih dulu waktu kita tes XL? Kita tuh kenalan waktu lagi antri, tau gak sih? Iya, emang. Gue bawa tas gede. Lo gak bawa apa-apa. Tapi gue sama temen-temen gue emang gak ada satupun yang bawa apa-apa. Coba bawa ballpen lo gak tuh? Oh, iya. Makanya, tak. Soalnya gini, tak. Kan soalnya di promonya kan dapet handphone pulsa sama laptop. Ya gue udah setiap pimpas buat naro itu. Gitu loh. Padahal kan gak dapet saat itu juga. Iya. Ngapain gue bawa tas? Aduh. Emang bener-bener opportunis lu ya. Iya, kita kataku udah receive. Terus lu, 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 apa sih kita ngobrol pertama kita kayak, gue kalau gak salah nanya lu deh, lu ngantri depan gue kan? Iya. Terus pertanyaan gue juga bodoh lagi kan? Kayak, eh ini ngantri apaan sih? Kalau gak salah ya, kalau gak salah, lu tuh nanya gue kayak gini, ntar soalnya susah gak ya? Kalau gak salah lu nanya gue kayak gitu. Soalnya susah gak ya? Iya, iya, iya. Gue ingat. Terus gue bilang ya, gak tau, ntar contek-contekan aja. Gue udah ngantri. Kalau gak salah gue bilang gitu, ntar contek-contekan aja. Sekolas lagi? Astaga. Sekolas lagi, aduh, 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 aduh. Kalau misalnya lu mau cari yang kompetitif, teman-teman, saat masuk ke Special Readers, carilah kelas Jakarta. Karena itu sangat kompetitif dari tahun ke tahun, gue gak ngerti kenapa. Aduh, pulang-pulang makin pusing. Iya, kelas lain masuk Jakarta, pusing. Iya. Di daerah gue gak begini. Iya, karena kita gak diserang. Iya, kalau di Jakarta lu ngomong dikit, langsung didebatin. Abis, bener. Iya, 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 iya. Tapi kita survive ya, Ban, ya? Iya, kita survive. Sampai lulus. Cuman gue graduation gak ikut. Gue ikut gak ya? Lu ikut. Kan orang-orang pada foto tuh sama Pak Catip Basri ya, kalau gak salah ya? Yang Menteri Ekonomi itu loh. Gue, gue gak inget. Guanya gak bisa, gue gak bisa dateng. Kan tahu dari dulu sok sibuk anaknya. Dari dulu, biset, Ban itu sibuknya na' jubilah. Bener-bener sibuk. Lu mau janjian sama dia tuh harus bikin appointment setahun sebelum. Wede, wede, wede. Lebih itu. Oke lah, 6 bulan, 6 bulan sebelum. Oke, Pak. Thank you banget, Pak. Semoga lu sehat selalu di Singapura ya. Semoga cepat nikahnya dijadiin gitu kan. Biar peluang yang lain mungkin tertutup, tapi ada peluang lagi yang terbuka. Amin. Thank you for having me. Thank you juga. Gue yang terima kasih di sini. And buat teman-teman yang nonton ini. Kamu misalnya suka, boleh like aja. Kalau kamu gak suka, tolong di dislike. Tolong dislike aja nih, tombolnya yang begini nih. Enggak, pokoknya harus like. Gue gak mau tau. Enggak harus, enggak harus. Karena udah sampai bawa pramugari SQ tuh harus like. Harus like ya. Karena gini, kalau misalnya lo dislike, tolong lo komentarin. Kira-kira gimana caranya buat kita nge-improve atau memperbaiki lagi kualitas dari konten ini. Kalau misalnya menurut lo menarik dan lo pengen share, Eta nih, lo bisa share di klik tombol share di bawah. Ini kenapa gue masih temenan sama Ben. Masih mau belajar orangnya. Oh iya, harus dong. Karena kan pasti ada yang lebih baik lagi dibanding gue. Astagfirullahaladzim. Berat emang kelas Jakarta. Kelas Jakarta. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Have a good day. And semoga sukses selalu dengan apapun yang lo aku with. You too. Bye-bye. Bye. Bye.